Sementara itu, Pemirsa Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nonaktif Firly Bahuri memastikan akan mengikuti seluruh proses hukum terkait kasus dugaan pemberasan terhadap mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, yang sedang berjalan di Polri. Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun Firly Bahuri hingga saat ini belum juga ditahan oleh penyidik. Setelah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka selama 10 jam, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nonaktif Firly Bahuri meninggalkan gedung baris krim Polri Jumat malam. Firly Bahuri memastikan jika dirinya adalah warga negara yang taat hukum dan akan mengikuti seluruh rangkaian proses hukum terkait kasus dugaan tindak pidana pemberasan yang disangkakan kepada dirinya. Firly juga meminta agar semua pihak dapat menghormati asas peraduga tak bersalah dengan tidak mengembangkan opini dan narasi yang menyesatkan publik. Saya saat taat kepada hukum, menjung tinggi supramasi hukum, dan tentulah kita sadar bahwa negara kita adalah negara hukum. Kita percayakan kepada proses hukum yang berjalan, dan tentulah kita berharap, kita percaya sepenuhnya, bahwa hakim akan memberikan keputusan yang sadar dirinya, karena kita sepaham bahwa doktrin hukum kita adalah, hakim adalah orang yang paling menguasai masalah dan perkara yang di tangannya. Terima kasih telah menonton!